Jadi untuk teknis pemberian token untuk pelanggan prabayar itu diberikan satu kali dalam satu bulan Pak Itu dengan menghitung rata-rata pemakaian pelanggan tersebut tiga bulan terakhir Diambil rata-rata, diambil pemakaian tertingginya atau pemberian token tertingginya Berarti kucing kuota ya Bu ya? Betul, pembelian tertingginya misalnya dalam bulan, anggap saja tiga bulan terakhir kemarin Berarti bulan Januari, Februari, Maret gitu Pak ya Atau Desember, Januari, Februari Itu dalam tiga bulan itu saya ternyata pembelian tertinggi saya ada di bulan Februari Saya membeli token 100 ribu gitu ya Nah 100 ribu ini langsung di-create token gratisnya sejumlah 100 ribu Dan pelanggan akan mendapatkan 20 kode token untuk dimasukkan ke dalam KW meternya Sehingga 100 ribu atau sekian KWH tadi langsung masuk ke meter pelanggan Dan itu tidak akan bisa digunakan oleh pelanggan lain Yang lain, oke Karena kode token itu khusus kepada nomor meter yang menikmati CD tadi Jadi mungkin tadi misalnya saya masih ada pulsanya Tapi mungkin saya kasih aja ke saudara saya gitu Tapi berbeda, itu tidak akan bisa masuk Oh ya, jadi terkunci Bu ya? Hanya khusus untuk meter itu ya? Ya khusus, untuk meter tersebut saja Kemudian pertanyaan Pak Toto tadi juga bagus Kalau misalnya ternyata 100 ribu ini sudah cukup untuk satu bulan gitu Mungkin baru habis dua bulan sudah habis gitu Ya memang mungkin mohon maaf untuk yang seperti ini Terpaksa pelanggan membeli kembali dengan harga normal Karena yang diatur untuk tidak mendapatkan token gratis itu Kita pakai rata-rata pemakaian atau pembelian token pelanggan Tiga bulan terakhir dan diambil yang paling tinggi Pak Sudah diambil yang paling tinggi Jadi harapannya kalau diambil yang paling tinggi itu kan Seperti itulah pemakaian maksimal dari pelanggan tersebut Kalau ternyata mungkin sekarang karena banyak aktivitas di rumah Kemudian pemakaiannya menjadi lebih banyak Mungkin kelebihannya pelanggan kita sarankan untuk membeli token sendiri Kemudian bulan depan akan muncul lagi hal yang sama Jadi kembali lagi mendapatkan token gratis tadi Selama tiga bulan berturut-turut Kalau untuk yang pasca bayar gimana Bu? Kalau pasca bayar kan kita kan bayarnya sesuai pemakaian Misalnya ini ada yang berniat Ya wes lah punggung gratis Kalau nggak diolong ke sebelah Kalau diolong ke sebelah Ada sikap nggak soal itu? Oh iya Berkali-kali ini gimana Bu? Ada jatah nggak Bu? Ada jatah? Kalau di token kan jelas terjata ya Kalau pasca bayar memang adalah sesuai pemakaian pelanggan tersebut ya Yang menjadi rekening di bulan April, Mei, dan Juni Ini memang seperti rekening bulan April saat ini Adalah pemakaian pelanggan di bulan Maret Itu memang akhirnya semuanya menjadi free ya Ya bisa jadi seperti tadi kita manfaatkan nih Mumpung gratis ya Saya pakai aja sebanyak-banyaknya gitu kan Bulan depan kan masih gratis Ya benar Seperti itu Tapi memang kita sarankan supaya pelanggan lebih bijak menggunakan listrik Karena biar bagaimanapun ini menjadi beban dari pemerintah ya Seharusnya kita semakin solidar lah Apa pemerintah sudah membantu kita rakyat yang membutuhkan ini dengan bijaksana Dan baik sekali seharusnya sebagai rakyat yang juga mendukung pemerintah Kita harus menggunakan listrik secara bijak Memang saat ini Memang tidak ada jatah Bu ya dalam kurang waktu tertentu Ada jatah ya Rekening yang tercatat di pemakaian pelanggan itu Itulah yang semuanya memang digratiskan ya Untuk 450 berapapun pemakaiannya Oh ya Ya Tapi hati-hati juga ya Karena begini Sekalipun dia bisa memakai listrik itu tadi maksimal Itu sebenarnya kan kita juga membatasi pemakaian pelanggan itu Hanya boleh 2 afer Tapi Pak Toto kan pasti tahu Ya ya itu yang gak bisa di Boleh memakai-makai Gitu kan Sepanjang hari itu kita boleh 2 afer Tapi kalau misalnya ada kutip Mau dimanfaatkan Oknul gitu Ya nanti ada Yang melakukan penertifan Itu nanti Malah harus membayar dendah Oh baik-baik Jadi hati-hati yang belum Gak boleh melulus Sekalipun boleh Memakai sebanyak-banyaknya Hanya dibatasi 2 a Dan 2 a itu Bisa dihitung seperti apa Pemakaian listriknya untuk 2 a Untuk 900 pun demikian Dibatasinya sampai 4 a Bukan menggunakan sampai 4 a Atau 2 a yang sesuai haknya Tapi kalau lebih dari itu Berarti ada pembesaran MCB Dan itu Berbahaya juga Berlaku syarat dan keuntungan Yang berlaku di PLN Apabila pemakaiannya Melebih MCB Itu ada aturan lain Yang mau gak mau Pak Totok biasa yang tahu Tim dari PLN akan melakukan penertifan Kalau terkati-kati Terima kasih